Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu Maka Yesus kembali lagi ke Kanah di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang Dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan, datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar Bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang Pukul satu demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadamu Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua Yang dibuat Yesus ketika ia pulang Dari Judea ke Galilea Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih Kita mendapatkan paparan diskusi Antara Yesus dan pegawai istana Pegawai istana ini berkata kepada Yesus Mohon Tuhan datanglah sebelum anakku mati Namun apa yang dikatakan Yesus Yesus berkata Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Bu Bapak, saudari-saudari yang terkasih Yesus tidak datang Mungkin juga Ketika kita mohon Berkat Mohon Suatu harapan-harapan Di dalam hidup kita pada Tuhan Seperti pegawai istana ini Pegawai istana ingin Yesus Sebelum anakku mati datanglah Namun Yesus tidak datang Namun apa? Yesus bersabda Pergilah Anakmu hidup Dan ketika Tuhan bersabda demikian Kira-kira kemarin jam berapa? Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang Pada saat itulah Saat dimana Yesus berkata Anakmu hidup Nah ini menjadi renungan untuk kita Tidak usah Berandai Berharap Tuhan Yesus datang Dalam hidup kita Beleger Tuhan Yesus Namun Pribadi-pribadi Yang rajin Mau Membaca kitab suci Mendengarkan Sabda Allah Sabda Tuhan Sabda Tuhan itu Akan bekerja Nah Mungkin ibu bapak Sudari-sudari yang terkasih Punya kitab suci Kapan terakhir kitab suci Dibuka Nah sekarang ini Yang malas kitab suci Membuka Membaca kitab suci Ada cara Yang sangat Milenial Virtual Yaitu apa Ada Cara Online Diklik saja Linknya Ini akan muncul Pilihan Mau Suara Saja Atau Suara Dan video Wah luar biasa kan Nah semoga Ini sungguh-sungguh Menjadi Jawaban Bagi Mungkin dari kita Yang Alasannya Karena baca kitab suci itu Membosankan Aku tidak punya waktu Nah Sekarang ada cara Yang milenial Yaitu Klik saja Ayatnya Mau pilih Suara saja Mau Video dan suara Ini bisa Nah semoga Dengan demikian Kita Mendapatkan Sabda Allah Dan hari ini Tuhan Menyatakan Sabda Allah Yang kita percaya Yang kita laksanakan Akan Bekerja Berkarya Dalam hidup kita Semoga Kita mau bertekun Sehingga sungguh Berbuah Dalam Ketekunan Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang Masa Salam Bantel kasih Berkatalem Dalam Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Lepas Lepas Dampak Lepas Dampak Sampai Lepas 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 Terima kasih.